Al-Quran mini berusia ratusan tahun ditemukan di Subang, namun sayang lembaran surat-surat pada Al-Quran tersebut sudah pudar dan sobek. Kini Al-Quran kuno tersebut disimpan di Museum Pemda Subang. Perkembangan Islam di suatu daerah dapat dilihat barang peninggalannya. Seperti di Subang, jejak penyebaran agama Islam dapat dilihat dari peninggalan Al-Quran kuno tulisan tangan yang sudah berusia ratusan tahun. Benda kuno tersebut kini masih tersimpan rapi di Museum Pemerintah Daerah Subang atau yang terkenal dengan nama Wisma Karya. Mengingat usia Al-Quran mini ini sudah tua, lembaran surat-surat Al-Quran pada kulit binatang itu sudah kusam. Beberapa bagian tidak terbaca karena tulisannya sudah pudar. Lembar terakhir pun sudah sobek dan tidak memiliki sampul. Diperkirakan Al-Quran mini ini dibuat pada abad ke-13, yakni ketika kerajaan Mataram menduduki wilayah Subang untuk menyerang Batavia. Benda itu ditemukan di kecamatan Cipunegara, Subang. Tulisan-tulisan Al-Quran berwarna hitam itu dibuat dengan menggunakan getah pohon yang diawetkan dengan minyak setelah dibungkus kain. Berbeda dengan Al-Quran pada umumnya, Al-Quran ini hanya terdiri atas sembilan lembar yang berisi beberapa surat Al-Quran diantaranya Al-Fatihah, Al-Ihlas, Anas, dan sebagian surat Yasin. Al-Quran ini terbuat dari media kulit hewan, ini ditemukan di kecamatan Cipunegara. Jadi ini diperkirakan Al-Quran ini berasal dari Cirebon mungkin ya, karena waktu itu Islam masuk ke Subang itu berasal dari Cirebon. Al-Quran mini yang berusia lebih dari 800 tahun ini, kini menjadi salah satu koleksi museum pemda Subang. Di museum, benda itu ditempatkan bersama benda-benda peninggalan kerajaan Mataram lainnya. Iman Budiman melaporkan untuk NET.